Bijak berkarya, cakap lemah lembut kepada saudara, tapi kepada orang menghina agama Allah, lembut juga kita. Janganlah kau Eje, itu Nabi kami, longor kali kau. Aku pula yang keluar dari sini. Rupanya kau duduk dekat beliau ini ketularan juga kita lama-lama. Jangan lupa subscribe, like, and share. Al-Faidha al-Barakati ala ma'ana lahu wa'aulah. Al-Faidha al-Barakati ala ma'ana lahu wa'aulah. Al-Faidha al-I'mla, aku isi waktu yang kosong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama dia yang maha tinggi. Mustadirram Faidha al-Barakat. Dengan berharap mendapatkan barakat. Ma'ana alaihi, aku dan semua yang hadir ini. Wa'aulah dan semua orang yang menolong agama Allah. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Masih ada orang labuhan batu selatan baca barzanji lagi. Artinya orang labuhan batu selatan mengingat Nabi bukan hanya pada bulan maulid. Mengayun anak baca barzanji. Akikah anak baca barzanji. Malam berinai baca barzanji. Malam akad baca barzanji. Rumah baru baca barzanji. Dulu begitu. Sekarang masih? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ayusallim. Wa'ayusallim. Wa'ayubarik ala'ayhi. Al-Jannat wa na'imuha surga beserta isinya. Sa'adun menjadi kebahagiaan. Liman yusalli bagi siapa yang bersalawat. Wa'ayusallim dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Maka kita syukuri nikmat kebersamaan ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Somad dimana belajar baca barzanji? Seumur hidup tak pernah saya belajar baca barzanji walau sikit. Walau sekali. Tak pernah. Kenapa Ustaz tadi bisa baca? Setiap mak dulu pergi maulid, pergi kenduri, pergi mengayun, saya kejar, saya ikut. Bukan mau ikut barzanjinya itu. Mau makan kulut kuning sama ayam. Kalau udah dapat telur ayam itu. Makanya tadi ketika di jalan saya tengok ada ibu-ibu menggendong anak. Jadi ingat saya dulu kecil. Anak-anak yang dibawa maulid ini. Anak-anak ini yang akan menggetarkan Indonesia. 20 tahun akan datang. Menangis dia tak apa-apa. Anak-anak yang hari ini digendong emak, didukung. Sakit bahunya menggendong. Anak itu yang nanti akan mengalirkan pahala. Walaupun ibu sudah masuk ke dalam lubang liang tanah. Anak raja pergi ke Mekah. Jangan lupa membawa emas. Ustaz mahir yang ceramah. Awak pula yang cemas. Sayang saya cemaskan itu bukan apa. Tertulis di situ. Santun berkata. Yang kukhawatirkan itu sempat keluar macam yang di Youtube itu. Eh, bodat. Eh, longor. Tapi rupanya hari ini lemah lembut dia. Masya Allah. Gara-gara kopi itu juga lah itu. Padahal baru seteguk yang masuk. Begitu lembutnya. Apa lagi kalau sampai segelas tadi? Mungkin melambai dia langsung. Bersama kami di majlis. Jadi ceritanya Ustaz mahir ini. Berjanjilah saya setahun yang lalu. Dia ada jadwal tiga hari. Ustaz mahir, Ustaz dapat tiga hari. Tiba-tiba jadwal tuilang. Akhirnya menjadi dua hari. Dua hari untuk Ustaz mahir. Yang satu hari dikasihnya lah untuk Labuhan Batu Selatan. Jadi kalau mau terima kasih, terima kasihlah sama dia. Doakan supaya umur dia panjang. Badannya sehat. Rezekinya bertambah. Anaknya bertambah. Bininya bertambah. Kan kasihan anak-anak gadis itu. Tak melahirkan anak. Anak gadis solehah dapat laki penyamun. Dapat laki fir'aun. Orang soleh dibiarkan sia-sia. Setuju? Setuju kata orang. Nah. Satu hari diberinya untuk Labuhan Batu Selatan. Ustaz somat. Satu hari yang Ustaz kasih ke saya itu. Untuk Labuhan Batu Selatan. Saya yang lemas. Memikirkan dari Medan ke Kota Pinang. Tujuh jam, brother. Ini nanti pesawat jam lima kami berangkat dari Kuala Namu ke Jakarta. Makanya nanti kami mesti berangkat dari sini jam berapa itu? Dua belas. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Mudah-mudahan truk-truk itu meminggir semua nanti. Nah. Terobati insya Allah. Ada namanya yang paling atas di bawah Aceh Kerajaan Melayu. Emang kalau orang kena panas payah diajak bicara. Makanya kalau ada orang kepanasan muji kita jangan bangga kali. Ganteng tak saya? Ganteng. Orang matanya gelap-gelap. Kunang-kunang orang itu dah kepanasan. Bilang aja kan. Tinggak cepat selesai katanya. Di bawah Aceh itu ada kerajaan Melayu namanya Melayu Langkat. Melayu Langkat. Dari Melayu Langkat ini lahir sekarang tokoh nasional Tengku Zulkarnain. Itu dari Langkat itu. Bangga tak jadi orang Sumatera Utara? Bangga. Di bawah Melayu Langkat ini ada namanya Melayu Asahan. Dari Melayu Asahan ini keluarlah S1, S2, S3. Doktor dari Universitas Cairo, Mesir. Sekarang menjadi dosen, menjadi guru besar, ilmu hadis. Itulah dia Ustaz. Siapa namanya? Ustaz sama tidak. Itulah dia orang Tanjung Bali Asahan yang menjadi Ustaz nasional yang selalu di TV One. Namanya Ustaz Sitorus marganya. Daud Rasid Sitorus. Bangga tak jadi orang Tanjung Bali? Bangga. Tapi ada yang lebih tua daripada Asahan. Ini nama kota Pinang. Kota Pinang ini dulu nama kerajaannya Pinang Awan. Kenapa disebut Pinang Awan? Karena mereka adalah bangsawan. Bangsa yang hidup di? Awan. Pinang Awan. Ini yang nyaman dulu namanya kerajaan ini kerajaan Pinang Awan. Asahan belum ada lagi. Mohon maaf orang Tanjung Bali. Tanjung Bali tuh lo nipung tembak lantai kono hidung. Apa tuh tembak lantai kono hidung? Kentut. Lantai ditembak hidung yang kena. Jadi dulu nama kerajaan ini kerajaan Pinang Awan. Raja Pinang Awan ini punya anak gadis namanya Siti Selendang Ungu. Terkenal orang Pinang Awan ini cantik-cantik. Dulu. Sekarang cantik juga. Cuma aku tak apa-apa nampak kali udah tua awan. Jadi Siti Selendang Ungu tadi. Anak Raja Pinang Awan. Dari kota Pinang yang cantik tadi. Menikahlah dengan Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda dari mana? Aceh. Orang Aceh ganteng. Pinang Awan cantik. Kalau sudah laki ganteng, bini cantik. Cumanalah agaknya anak? Lagirlah anak laki-laki pertama. Dikasilah nama Abdul Jalil. Abdul Jalil itulah Sultan Melayu Asahan yang pertama. Mana yang lebih tua? Kota Pinang atau Asahan? Kota Pinang. Maka memanggil abang orang Asahan ke kota Pinang. Saya dari kampung Silau Laut. Kecamatan Silau Laut. Kabupaten Asahan datang ke kota Pinang adalah anak yang bersilaturahim kepada orang tua. Jadi kami ini bukan ustad undangan. Kami ini adalah anak kemanakan yang balik ke kampung halaman. Jadi kalau ada anak kemanakan yang cakapnya agak salah-salah sikit, dimaafkan atau dimarahi? Dimaafkan. Tapi rasanya tak ada yang salah. Kalau ada yang mengatakan cakap kami ini salah, telinga itu dikorek. Santun berkata, bijak berkarya. Cakap lemah lembut kepada saudara, tapi kepada orang menghina agama Allah, lembut juga kita. Janganlah kau Eje, itu Nabi kami. Longor kali kau. Aku pula yang keluar dari sini. Rupanya kau duduk dekat beliau ini ketularan juga kita lama-lama. Masya Allah, Tawarakallah. Jadi, apa makna yang ingin saya ceritakan? Istrinya Melayu, suaminya Aceh, jadi Raja. Tapi rakyatnya ada orang Jawa, ada Batak Toba, ada Selatan Mandailing, ada orang Karo. Ada orang Jawa sekarang? Ada. Labuhan Batu Selatan. Dulu saya nyebut ini Labusel. Labusel. Tadi pas makan, Pak ini Labusel. Ustaz Samad jangan sebut Labusel lagi, Labuhan Batu Selatan. Kenapa begitu, Pak? Lama baru selesai. Maka tak mau aku sebut Labusel lagi. Di mana Ustaz Ceramah? Labuhan Batu Selatan. Jangan kalian sebut Labusel lagi. Pak Upati yang ngasih tau. Apa maknanya? Istrinya Melayu, suaminya Aceh, masyarakatnya Jawa, ada Toba, ada Islam, ada tak Islam. Artinya apa? Jangan ajarin tentang hidup bersama, berbeda suku dan agama pada orang kota Pinang. Karena orang kota Pinang memang dari dulu sebelum Indonesia ada, sebelum NKRI ada, sudah biasa hidup berbeda suku dan agama. Hari ini, Bapak Kajati, Kejaksaan Tinggi kita, dari Bali. Gimana selama di sini, Pak? Enak, tenang, adem, ayam, baik, ramah-tamah. Ustaz Somad dulu Ceramah di Bali. Apa yang terjadi? Oh, Ustaz diusir. Bukan orang Bali yang mengusir. Preman. Tapi ketika saya Ceramah di masjid, Raja Bali itu duduk di samping. Tidak Islam. Raja Bali itu duduk di samping mengatakan, Ustaz Somad silakan Ceramah, saya jamin. Oleh sebab itu, jangan pernah terpicu dengan isu. Jangan termakan isu. Yang dimakan itu kue. Ini suka pula makan isu. Ada orang yang gagal paham, kita kasih paham. Ada orang yang tak paham, kita kasih paham. Yang susah adalah, ada orang yang cari makannya dari gagal paham. Ini harus kita luruskan dalam masyarakat kita. Betul? Maka momen maulid Nabi Tidak, momen klarifikasi. Yang selama ini mengatakan, ini Ustaz radikal, ini Ustaz keras. Coba kalian tengok tadi. Dari mulai jam 19.15 sampai jam 10.15, Ustaz Mahir Tuwai Libi Ceramah. Ada tak yang menyalahi konstitusi isi Ceramah? Tak ada. Banyak saya tengok mata-mata yang tertukau menengok. Luar biasa. Oleh sebab itu, maka maulid ini harus telus. Habis maulid, israk mi'rat. Habis israk mi'rat, menyambut puasa. Habis menyambut puasa, halal bihalal. Habis halal bihalal, mendamun bertahun baru hijrah. Malam Laylatul Qadar. Adakan terus. Tujuh? Tujuh. Beliau sudah kasih tadi, naftar-daftar Ustaz. Mau dibuat tiga. Ustaz Mahir, Gus Nur, Ustaz Yahya Waloni. Siapa yang berani ngurus izinnya? Maafi nampaknya orang Labusel, eh Labusel pula. Labuhan Batu Selatan ini insya Allah akan mengundang yang tiga nanti. Saya nengok aja dari jauh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Poin yang pertama yang ingin disampaikan Ustaz Abu Sama. Orang Kota Pinang, orang Pinang Awan, orang Labuhan Batu Selatan. Memang terbiasa hidup berbeda suku dan agama. 53 persen orang Jawa. Ada orang Jawa sini? Ya. Beripun kabari apik. Insya Allah apik kabe. Seng milu acara iki podo kabe melepunang surga. Banyak orang Jawa. Ada orang Batak sini? Diaduh. Alak ita sesudena. Yang bersolawat tadi, Jeffrey Harahap. Hari-hari ada harapan. Jeffrey Harahap. Bangga tak mendengar Jeffrey tadi. Insya Allah suaranya. Saya pas dia berdiri tadi di depan. Macam-macam tak yakin lah. Bisa. Malu hati saya. Bebisik Pak Bupati tadi. Mau kalian dengar bisik tadi? Mau? Ustaz Somad, ini akan saya kirim ke Mesir kuliah. Andai Pak Bupati tak bisa mengirim, dilanjutkan oleh ibu nanti mengirim. Setuju atau tak setuju? Setuju. Pahamnya kalian cerita itu kan? Itu enaknya orang Labuan Batu Selatan. Tak perlu jelas-jelas kali ya, ibu cakap. Paham, kata dia. Ke Mesir. Saya dulu, saya terus terang mendengar cakap Pak Bupati tadi menikam jantung saya. Sakit kali di dalam. Luluslah saya ke Mesir tahun 1998. Saya kirim proposal ke pemerintah, ke orang kaya. Satu pun tak ada yang menjawab. Datanglah orang zakat menelpon. Besok, silakan datang. Datanglah almarhumah-umah saya ke tempat zakat. Balik dari rumah. Apa dikasih orang zakat itu tadi, Mak? Ini ongkos kau berangkat, nak. Berapa ongkos berangkat ke Mesir? Seribu dolar ongkos semua. Ongkos dolar moneter 2098. Waktu itu dua ribu dolar. Seribu dolar jadi dua puluh ribu. Berapa dikasih orang zakat itu tadi? Dua ratus ribu. Tapi orang labuhan batu selatan akan diberangkatkan kuliah ke Mesir. Hebat orang labuhan batu selatan. Kita doakan pemimpin-pemimpinnya panjang umur. Sehat badan. Begitulah pedulinya pada agama. Di tempat lain susah dapat izin. Siapa yang mau bercerama ini payah dapat izin. Bahkan diusir dan dialau. Di labuhan batu selatan disambut pakai ulos. Disambut ini dulu tadi. Dipasangkan ini. Habis pakai ini pakai ulos pula. Saya waktu dipasangkan itu. Rasa artis India kurasa. Rasa datang bunga-bunga dari atas. Untung di sebelah aku Ustaz Mahir tak jadi. Lalu tengok langsung Astaghfirullah. Dipakaikan ulos. Dipakaikan ini. Masuk ke dalam. Makan lontong sayur. Terlengkap dengan ikan terinya. Minum pula kopi panasnya. Minta ampun. Begitulah mereka memuliakan. Ustaz memuliakan. Yang disambut ini bukan Ustaz besar. Disebut Ustaz Mahir tadi. Ustaz Soman ini tidak kental ulamanya. Karena pakai celana kata dia. Yang kental ulamanya itu pakai jubah kata dia. Kami memang berbeda. Coba lah tengok gambar itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki berbeda. Saya pakai peci. Beliau pakai gutrah. Itu yang di atas kepala beliau itu namanya gutrah. Anak ibu nanti bertanya. Mak, mak, mak. Kenapa Ustaz itu tadi pakai jilbab? Itu nak namanya gutrah. Apa namanya? Saya pakai peci. Beliau pakai gutrah. Beliau sorbannya lengkap. Saya kecil aja di tengkuk. Beliau pakai jubah. Saya pakai celana. Beliau walaupun pakai jubah. Orang tetap juga pakai celana. Tapi kami tetaplah putra daerah Sumatera Utara. Apapun yang terjadi. Kami tetaplah orang Sumatera Utara. Yang sampai mati nanti tetap membawa nama baik Sumatera Utara. Doakan supaya kami istiqamah. Doakan supaya diberikan Allahusnul khatimah. Jangan sekarang. Ini mau cepat aja gila kami mati. Saudara aku yang dimuliakan Allah. Besok kami masih bersama di Bogor. Besok masih bersama di atas muka bumi Allah. Makanya berbeda itu adalah biasa. Bakaian kami berbeda. Coba tengok gambar baik-baik. Saya senyum. Dia marah. Tapi marahnya pun karena Allah dapat pahala. Senyum pun karena Allah dapat pahala. Coba tengok gambar lagi ya. Bisa kalian buat nanti tes. Temukan enam perbedaan. Dia bubulu. Saya belum tumbuh. Saudara kini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun perbedaannya. Maka poin yang pertama yang ingin disampaikan Ustaz Sauman adalah. Bersama kita dalam Islam. La ilaha illallah mu'madur rasulullah. Bersama kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jaga persatuan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Wala'ana abidum ma'abattum untuk yang beda agama. Wala'antum abidu nama'akbud lakum dinukum. Ini poin yang pertama. Ingat. Sampai berapa poin Ustaz Ceramah. Pokoknya jam sebelas selesai. Habis. Sesuai. Ini panasnya minta ampun. Ini keringat yang keluar ini bukan lagi sebesar jagung. Sebesar jengkol. Tapi insya Allah setiap tetes keringat akan dibalas pahala jihad. Fisabilillah. Man khara jafi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. Fahwa fisabilillah. Maka dia sama macam orang yang berjihad. Fisabilillah. Hatayar jia. Sampai dia pulang ke rumah nanti. Insya Allah. Poin yang pertama. Setelah kita jaga keamanan. Kedamaian. Keselamatan. Di Labuan Batu Selatan. Yang kedua. Insya Allah. Labuan Batu Selatan dari dulu memang menjunjung. La ilaha illallah. Muhammadur. Rasulullah. Negeri ini negeri Islam. Negeri ini negeri Muslim. Negeri ini negeri taat pada Allah. Sekarang bukti nyata. Beribu orang datang. Parkir sepanjang jalan. Tapi apakah besok lusa anak kita tetap lagi dalam ahlus sunnah wal jamaah? Saya tanya. Di tengah panas terik ini. Di atas muka bumi Allah ini. Apakah ada jaminan anak kita akan tetap jadi umat Nabi Muhammad? Insya. Masukkan anak ke pondok pesantren. Dulu yang tahu saya di Labuan Batu sebelum pemekaran. Pinang Lombang. Masih ada lagi pesantren tuh? Masukkan anak ke pondok pesantren. Dulu. Yang tua-tua. Dari mana dia tamat? Dari Mustafa Wiyah Purba. Masih ada lagi? Siap mengirim anak ke Mustafa Wiyah Purba? Siap memasukkan anak ke pondok pesantren? Yang tak saya sebutkan mohon maaf tak hafal saya semua. Masukkan anak ke pondok pesantren. Benteng terakhir agama Islam adalah pondok pesantren. Ustaz Mahir. Taman pondok pesantren. Ustaz Samad? Pernah. Cuma tak tahu. Kelas satu di Darul Arafah Medan. Kelas dua di Muallimin Al-Wasliyah Medan. Kelas tiga di Nurul Falah Riau. Kira-kira kalau ada orang sekolahnya sampai tiga itu berprestasi ya penakal. Janganlah kalian jujur kali. Agak-agak bohong kalian sikit. Berprestasi. Saya bukan anak yang berprestasi. Anak yang sekolahnya tak betul. Tapi almarhumah, ulma dan ayah tak pernah berputus asa mendoakan saya. Makanya anak kalau nakal jangan dibentak, jangan dimarahi. Dirayu, diajar, bawa ke pesantren. Insya Allah. Jangan dijudge. Eh anak setan. Eh anak begu ganjang. Eh anak tuyul. Eh hantu. Cakap ibu diaminkan malaikat. Kalau memang marah betul ibu sama anak. Nakal dia. Sampai tiga sekolahnya tak betul. Sampai lari dia dari sekolah. Sampai lari dia dari pesantren. Panggil dia. Eh calon Bupati Labuan Bacu Selatan. Eh calon Kepolri, calon Kepolra, calon Dandim. Maka insya Allah di aminkan Allah anak-anak kita itu yang akan memperjuangkan agama di masa akan datang. Anak-anak muda yang ada di depan saya hari ini. Inilah yang akan menegakkan surau langgar dan musallah. Ini yang akan jadi Bupati. Ini yang akan jadi Gubernur Sumut. Ini yang akan jadi Menteri. Ini yang akan jadi Ketua PKK. Ini yang akan jadi menolong agama Allah. Menolong agama Allah dengan ceramahnya. Menolong agama Allah dengan segenggam kekuasaan di tangannya. Takbir. Anak-anak kecil di tengah. Jilbabnya panjang. Anak-anak kecil. Kadang saya nengok anak kecil ini ditarik oleh panitia. Ini kenapa berprestasi? Tidak Pak Ustadz. Kenapa dibawa ke pentas? Ayahnya hilang. Alhamdulillah. Di Labuan Batu Selatan tak ada yang kehilangan. Semuanya baik-baik semua insya Allah. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami ini menjadi para penghafal Al-Quran. Ibu. Kalau sudah dikirim anak ke pesantren. Jangan lagi menangis. Jangan sampai bengkak mata. Bapak. Ajarkan anakmu cinta kepada Nabi Muhammad. Ibu. Ajarkan anakmu cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kalau tidak nanti disangkanya kau lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Kalau tak kau ajarkan cinta Nabi. Nanti disangkanya kau lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Makanya diajarkan melalui salawat. Kenapa orang Labuan Batu Selatan bisa datang seramai ini pada sepanak terik. Menyengat lapar yang datang dari jam 5 subuh. Ustaz Somad mari kita cepat-cepat ke tanah lapang kata Ibu Bupati. Mari kita cepat-cepat Ustaz Somad kata Pak Wakil Bupati. Mari kita segera kata Pak Bupati. Kenapa? Mereka sudah datang dari jam 5 subuh Pak Ustaz. Kenapa datang jam 5 subuh? Salah jadwal. Sangka orang untuk pengajian subuh. Bukan Pak Ustaz. Kami tahu jadwalnya jam 9. Tapi karena kami ingin setiap amal kami. Diam kami. Duduk kami. Menunggu kami. Waktu kami itu bernilai cinta kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Oleh sebab itu maka perbanyak salawat. Itu yang di atas tak bertiang itu kamera juga itu. Lambaikan tangan semua ke kamera. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sudah turunkan. Yang lama-lama ketiak basah. Insya Allah. Salam kita dari kota Pinang. Dibawa malaikat sampai ke makam Nabi di Masjid Nabawi. Assalamualaika. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habibullah. Assalamualaika ya Nabi Allah. Assalamualaika khairah alqillah. Assalamualaika ya Asafuatullah. Assalamualaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pagi sebelum matahari terbit. Salam dari Pinangawan. Kota Pinang. Sudah dibawa ke Masjid Nabi. Dibawa ke makam Nabi. Dibawa ke samping makam Abu Bakar Siddiq. Dan Umar bin Khotab. Nabi bertanya kepada para malaikat. Dari mana salam ini datang? Salam ini datang dari kota Pinang. Amin. Apakah anak-anak kita nanti tetap mengucapkan salam? Apakah anak bapak akan tetap bersalawat? Alah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan anak ini bersalawat. Dari sejak dalam perut. Ibu sambil memasak. Salallahu ala Muhammad. Anak di dalam tenang. Ini buktinya. Panas terik pun tenang mereka. Apa tak tenang? Terjebak. Semana lah mau baliknya nanti. Tapi insya Allah tidak. Ustaz hanya se-uzon saja. Macam-macam model jamaah ini. Ada yang dia memilih. Biarlah panas asalkan dekat. Ini dia. Ada yang memilih. Biarlah tegak asalkan teduh. Itu yang di belakang. Kata yang di belakang. Aku tak nampak pun tak apa-apa asal tenang. Itu di dalam-dalam belakang. Tapi insya Allah semuanya masuk surga. Yang panas-panas ini insya Allah di Padang Masyar tak lagi panas. Jadi yang tak kena panas itu. Sedangkan di dunia dia tak panas. Apalagi di. Ada dalilnya semua. Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Tukang-tukang tenda. Kalian mati tak bawa tenda. Apalagi tukang sewa tenda. Apalagi tukang pikul tenda. Tapi ada yang dapat tenda di Padang Masyar. Siapa itu? Sabun. Anak muda. Nasa'afi ibadatillah. Anak muda. Anak gadis. Anak lajang. Tapi tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mana dia anak muda yang tumbuh dalam beribadah? Niii. Tapi kami ini udah tua Pak Ustaz. Memang casingnya tua. Signal muda. Inilah anak-anak muda. Anak muda. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jangan kalian tinggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Siap? Siap menjadi tentara-tentara penolong agama Allah. Siap menjadi polisi-polisi menolong agama Allah. Siap menjadi pejabat-pejabat yang menebarkan kedamaian. Puncaknya ada pada ibu. Karena ibu yanglah menjaga mereka. Ibu yanglah melahirkan mereka. Kalau ada anak-anak soleh. Yang baik itu anaknya apa ibunya? Ibunya solehah. Dari ibu yang aminah. Maka lahirlah anak al-amin. Mustahil lahir al-amin. Kalau tidak dilahirkan oleh aminah. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang. Ibu marah. Bapak marah. Patutlah anak kita tak al-amin. Karena kau tak aminah. Atau si ibu melawan. Anak kita itu tidak al-amin. Kerana kau bukan abdullah. Kau abdul syaitan. Insyaallah. Yang hadir ini adalah aminah aminah. Yang hadir ini adalah abdullah abdullah. Pertemuan abdullah dengan aminah. Lahirlah makhluk terpuji di bumi dan di langit. Sayyidina wa maulana muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Entah kebetulan. Entah disetting. Entah bagaimana ceritanya. Aminah-aminah ini memakai warna yang disukai Nabi. Warna jilbab hijau. 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 Masya Allah. Baju Ustaz Somad pun hijau pula. Masya Allah. Anak-anak muda pakai jas hijau. Karena memang warna yang disukai Nabi adalah warna hijau. Kalau mau mata awet banyak-banyak nengok warna hijau. Kalau mau bersedekah pakai duit warna? Nah hijau 20 ribu. Masuk surga 20 ribu. Parkir aja 5 ribu sekarang. Insya Allah. Tawarakallah. Kebaikan akan menebar semuanya. Yang pertama. Jaga persatuan dan kesatuan. Baik intern muslim maupun ekstern. Siap. Yang kedua. Siapkan generasi masa depan. Anak-anak yang tamat sekolah. Biarkan dia jadi sarjana. Biarkan dia di SH. Biarkan dia insinyur. Biarkan dia S.A. Sarjana Ekonomi. Tapi dia tetap menjadi penolong agama Allah. Setuju? Jadi bupati dia. Tapi dengan SK-nya itu mendirikan masjid surau langgar musola. Mengirim alumni-alumni pesantren ke Mesir. Setuju? Sokong yang menolong agama Allah. Setuju? Dukung yang menolong syariat Allah. Setuju? Dari suaranya nampak betul kehausan. Ustaz enaklah makan nada, makanan nada, minuman nada, buah ada. Kan udah dikasih Ustaz mahir tadi buah. Setengah aja dapat saya yang gurutu Pak Ustaz. Tak apa-apa. Berkah itu insya Allah. Makanya cari makan yang halal. Jangan kasih anak hasil korupsi. Heran aku nengok anak ni Pak Ustaz. Sudah lima pesantren ku masukkan. Lima-limanya lari. Kenapa begitu? Jangan salah anak. Bukan salah bapak. Bukan salah ibu mengandung. Tapi salah bapak. Yang punya burung pula. Apanya kelen. Eh udah diajarkan santun berkata. Bukan salah ibu mengandung. Salah bapak mengasih nafkah tak halal. Kasih anak makan halal. Hijau. Rumput yang hijau. Pucuk yang bersih suci. Belum kotor. Tapi dilukai kepalanya. Kara-kara dikasih makan korupsi. Menimbang sawit tak pernah betul. Dimasukkan satu tandan. Lima puluh kilo. Dua tandan. Lima puluh kilo juga. Lima tandan. Lima puluh kilo. Duduk menawa disitu. Lima puluh kilo juga. Rupanya memang timbangan tuh disetel. Lima puluh kilo. Hati-hati kau tukang timbang. Ada satu surat khusus untuk tukang timbang. Karet. Setumpu karet diletakkan di timbangan. Seratus kilo. Apanya karet kau ini? Airnya dibelah. Rupanya batu bata isinya. Di dunia kau kaya. Tapi anak-anakmu. Rezki tak berkah. Yang kita minta kepada Allah. Wabarakatan. Rezki. Rezki yang berkah. Ada bapak-bapak biasa saja. Satu bulan gajinya tiga juta. Tapi anaknya bisa sekolah agama sampai S1, S2. Amin. Istrinya tetap memakai hijab jilbab menjaga kehormatan. Amin. Tapi ada pula yang gaji sebulan lima puluh juta. Dua kali masuk ke rumah itu habis. Kenapa bisa masuk rumah itu duit cepat habis? Orang minum kopi. Dia minum sabu-sabu. Dua kali isap teler. Mati sakau. Anak-anak error. Bini heng. Apa yang mau dicari dalam hidup ini? Hidup ini singkat. Hidup ini pendek. Tapi azab yang diterima nanti kekal abadi selamanya. Maka mari kita jaga anak-anak kita. Mudah-mudahan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Pertama, jaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, siapkan generasi muda. Labuhan Batu Selatan yang siap dipukul ombak dihempas gelombang. Tetap berkata sampai akhir hayat. Ke mana pun dia pergi merantau. Mau ke Jakarta, mau ke Bogor, mau ke Semarang, mau ke Surabaya, mau ke Kalimantan, mau ke Sulawesi. Sejauh mata muandang, kau tetap terbang. Tapi nanti kau tetap akan pulang ke Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Mengajarkan anak-anakmu. Seperti kami hari ini sedang balik ke kampung halaman kami. Kami sedang kembali sesuai firman Allah. Jangan semuanya pergi perang. Ada satu dua orang. Mendalami ilmu agama. Belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, usul fikih, musolah hadis, udmul hadis, rijalul hadis, muhtaliful hadis, tafsir, tajwid. Siap memasukkan anak sekolah agama? Siap ibu menyambut menantu tamat sekolah agama? Jangan ada dusta di antara kita. Ini kalau tengok calon menantu, apa sekolah kau? SE. Masuk. Kau taman apa? SH. Masuk. Kau taman apa? SAG. Pergi pulang. Sarjana alam goib. Tak ada duit. Padahal nanti ketika kau di ruang ICU, terbujur kaku, sudah mau mati. Yang SAG itu lah yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walqur'anil hakim. Mana yang lain-lain itu? Menangis saja mereka. Mama! Kenapa kau menangis? Nah, warisannya sedikit kali. Siapkan generasi. Didik dari sekarang. Makanya ibu, kalau anak sudah masuk pesantren, jangan ditangisi. Jangan dijengol sering-sering. Tinggal kau di sini, nak. Sekolah kau belajar di sini, nak. Anggap emak sudah mati. Jangan kau lari. Jangan kau pulang. Kalau kau pulang, ku campakkan kau nanti. Oh, tak begitu. Orang Labuan Batu Selatan santun berkata. Jangan kau balik, nak. Kalau kau balik, ku celupkan kau ke sungai, nak. Sedara aku yang dimuliakan Allah SWT. Siap ibu memasukkan anak ke pesantren? Siap anaknya dididik sekolah agama? Balik anak dari pesantren. Tanya. Berapa hapalan Quran kau nak? Jangan ditanya. Mana telinga kau yang dijelawai guru itu? Biar aku laporkan dia ke Komisi Perlindungan Anak. Biar kita jebroskan dia ke penjara. Kami dulu dipukul pakai rotan. Dibelah empat. Lepak. Balik mengadu ke mak. Mak, ya. Dipukul aku tadi. Mana? Biar aku tambah kau lagi. Sedangkan dipukul pun banyak jadi hantu. Apa lagi diperturutkan? Betul? Sayang anak bukan kasih gadget. Sayang anak bukan kasih handphone. Sayang anak bukan kasih motor yang kenal portnya di sunat. Sore-sore Sabtu sudah siap membonceng. Hai, darling. Di boncengnya lah anak gadis. Bonceng sana, bonceng sini. Pergi sana, pergi sini. Ngobot sana, ngobot sini. Tabrak tiang listrik. Pup, mati. Mati si laki-laki. Yang perempuan tak mati. Hidup. Perutnya bungka. Mohon maaf, ribu maaf, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tak sopan cakap saya ini. Yang saya ceritakan ini fakta data atau fiktif? Fakta data. Jaga anak-anak kita. Hai, perempuan. Jangan kalian jual kehormatan kalian. Hanya semangkuk mie ayam tambah bakso dua biji. Ini murah kali. Kalian jual harga diri kalian. Kalian lahir dibesarkan dengan tetesan air mata. Meregang nyawa. Ibu melahirkan anak. Betul? Di kota Pinang melahirkan masih sakit. Karena di tempat lain katanya ada yang tak sakit. Macam bersin aja lahir anak. Ajih lahir. Sembilan bulan sepuluh hari. Emak kalian mengandung kalian. Betul? Ibu-ibu di Labuan Batu Selatan mengandung masih sembilan bulan sepuluh hari. Masih. Di tempat lain kabarnya dua bulan lahir. Tiga bulan lahir. Dulu, dulu, dulu. Dulu orang Melayu menikahkan anak tujuh hari, tujuh malam. Betul? Malam pertama malam merisik. Malam kedua malam meminang. Malam ketiga ijab kabul. Malam keempat pesta besar. Malam kelima merhaban. Malam keenam ketujuh pesta. Sekarang tak ada. Tiba-tiba tak ada angin. Tak ada hujan. Wih, lahir. Aku di padahal acara paling sakral, acara paling mulia, tersenyum calon mertua menengok wajah menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman Tunai. Dulu begitu. Sekarang, dengan marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Jangan saya udah nikah. Jangan nampak aku muka kau lagi, ya. Pergi kau kesana babi hutan. Tapi itu di Labuan Batu Selatan tak ada. Amin. Jaga anak-anak gadis kita ini. Adik-adikku. Keponakan-keponakan kau. Anak-anak perempuanku. Jangan kalian mau dibonceng. Jangan kalian mau pergi kemana-mana. Tapi anak-anak muda itu Pak Osor pakai motor juga. Memang dia pakai motor. Tapi kau tengok tulisan di belakang. Baikersubuhan. Pas zuhur kosong. Kalian kenapa tak ada zuhur? Kan Ustaz tengok subuhan. Kami subuh aja Ustaz. Sedangkan subuh yang berat. Sedangkan subuh melawan ngantuk. Mereka datang. Apa lagi Zoh? Zohor. Hebat kemarin pengajian dengan Ustaz Somad dan Ustaz Mahir kemarin. Wuuuuh. 25 ribu orang datang. Hebat apa tak hebat? Tengok subuh besok. Kalau bertambah jamaah masjid. Hebat pengajian hari ini. Tapi kalau uak-uak itu juga yang ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamuala. 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 Ketout setan. Kok serius tak azan ini? Padahal anak muda ini yang mestinya azan. Betul? Subuh besok. Hari Kamis Hari dimulainya catatan amal Subuh besok Setiap masjid di Labuan Batu Selatan Yang azan musti anak muda Setuju Diadakan lomba azan seluruh kabupaten Memperebutkan dalam rangka Maulid Nabi Memperebutkan piala ibu ketua PKK Setuju Yang lulus Akan diberangkatkan umroh Setuju Yang ngasih tiket siapa Allahu akbar Allahu akbar Begitulah azan Ladi setan-setan mendengar Allahu Dia yang azan kita yang ragu Ini sampai tak terakhir Oleh sebab itu Bapak ibu boleh tertawa siang ini Tapi besok jangan sampai menangis Kerana masjid tak ada perubahan Maulid Bagus Tapi efek dari maulid Apa bukti cinta Nabi Jaga warisan Nabi Apa warisan Nabi Tarak tufikum amra ini Kutinggalkan pada kamu dua perkara Kalau kamu jaga ini Kamu tak akan sesat selamanya Kitabullah Al-Quran Musabakah tilawati Al-Quran Ma'at-tahfiz Al-Quran Wa sunnati Ikut melaksanakan sunnah Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Ini adik-adikku Anak-anakku yang sudah pakai cadar Sunnah Lanjutkan Ibu yang sudah pakai jilbab Sunnah Pakai Jangan antara yang sudah Sesama sunnah Saling ejek-mengejek Ini yang pakai cadar Sama yang Jilbab berkelahi Masing-masing Aku paling sunnah Yang sunnah adalah Cadar Yang sunnah adalah Jilbab Berkelahi antara yang Bercadar dengan yang Jilbab Yang ketawa siapa Yang tak berbaju Dulu 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 orang yang tak berbaju Itu malu keluar rumah Sekarang dia pula Dengan bangganya Masuk ke dalam Lift hotel Kain belum selesai dijahit Sudah dipakai Rok panjang Resleting Belum berpasang Tinggi 170 Yang dipakai 70 Dinaikkan ke atas Terbuka lutut Ditutup lutut Entah apa-apa Ternampak Jadi ustad nengok juga Saya tak nengok Cuma Kita tengok aja Tapi alhamdulillah Di Labuhan Batu Selatan Tinggal saya di hotel Semuanya pakai jilbab Pakaiannya panjang Maka ini contoh Suri Taulah Dan yang baik Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi Yang pertama Jaga persatuan Dan kesatuan Yang kedua Siapkan generasi muda Pelanjut Generasi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Yang ketiga Jangan sombong Jangan angkuh Banyak-banyak Berdoa Doa Siap ibu Mendoakan kami Siap bapak Mendoakan negeri ini Doakan negeri ini Tetap menjadi negeri Baldatun Toibatun Warabbun Abdul Somad Diminta Menjelaskan Tentang Nabi Muhammad Dari jam Sepuluh Lima belas Sampai jam Sebelas Pas Empat Lima menit Ustaz Amal So Amal Soleh Bisa diingat Isi ceramah ini Saya aja Tak ingat Tapi jangan sedih Ada saudara kita Yang menolong kita Untuk mengingatkan Siapa dia Ustaz Abdul Somad Official Subscribe Like and share Ustaz Maher Tuai Libi Ada channelnya Tonton Tengok Ini Ustaz Somad Ini kan cari duit Aja melalui Youtube Nih Kata orang Sampai hari ini Tak pernah saya Makan duit Youtube tu sepera Haram Tak pernah Lalu kemana Ustaz Belikan ke beras Belikan ke minyak Belikan ke gula Belikan ke sarden Belikan ke susu Belikan ke roti Bungkus Setiap awal bulan Diantarkan ke pakir miskin Anak yatim Orang susah Behal 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 Berapa tahun Sudah saya ceramah di Youtube Tak pernah saya makan Duit Youtube tu sepera Tak haram Belikan ke beras Sepuluh kilo Masuk plastik Gula sekilo Masuk plastik Minyak sekilo Masuk plastik Susu lima saset Masuk plastik Masukkan semua Bungkus Antarkan Yang mengantarkan bukan saya Tim Ada yang mengantar Karena kalau saya mengantar nanti Ke rumah anak yatim Rupanya mak anak yatim tu cantik pula Udah Jadi fitnah Di rekam orang Di model-modelnya pula Video tu nanti Pas saya mau nyerahkan beras itu Mudah-mudahan Semua amal kita ini Diridai Allah Mudah-mudahan Labuan Batu Selatan Diberikan pemimpin-pemimpin Yang amanah Yang menolong agama Allah Yang membela Ibu-ibu Apakah ibu-ibu Boleh keluar rumah? Boleh Apakah ibu-ibu Boleh bekerja? Boleh Mana dalilnya? Karena asma Memikul makanan Ontah Tidak dilarang oleh Nabi Perempuan boleh beraktifitas Perempuan boleh berkarir Tapi syaratnya ketat Syaratnya ketat Jangan Memakai Makai Pakaian Tabarut jahiliah Jangan berdua-duaan Dengan laki-laki Yang tak mahraf Jangan bersolek-solek jahiliah Dicukur lah Ini bulu mata Apa alis mata? Dicukur alis mata Ini sampai hilang Mau pergi undangan Untunglah ada Sepidol mencatat Sampai di tempat acara itu Panas Meleleh Panas ya iya Semua senyum Apa tak senyum? Awak senyum Orang senyum Awak ketawa Orang ketawa Yang diketawakan orang awak Tapi disini Tak ada Alhamdulillah Maka pilihlah Orang-orang yang baik Insya Allah Allah akan tetap menurunkan Keberkahan Dia lupuan batu selatan Amin Mari kita sama berdoa Ala azin niyah Untuk niat yang baik Ini Al-Fatiha أعوذ بالله Amin Kami jauh Dekatkan ya Allah Allah Jadikan anak-anak kami Menjadi para penghapal Quran Ya Allah Jadikan kami yang hadir ini Pulang memakmurkan Masjidmu Ya Allah Rajin solat berjamaah Istiqamah Menjalankan sunnah Rasulullah Allah Jadikan kami orang Yang berkasih sayang Karena engkau Ya Allah Buat kami berada Di bawah naungan Singgah sana Arasmu Nanti di padang Mahsar Ya Allah Satukan kami Dengan Nabi Muhammad Dalam surga Jannatul Firdaus Buatlah akhir kalam kami Ketika ajal kami Sampai Saat Walaikal maut Mencabut nyawa kami Kalimat yang keluar dari mulut kami La ilaha Ila Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wa fi al-akhirati Hasana Wa qina azab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina Wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Taqabbal allahu Minkum Mina Wa minkum Taqabbal Ya Karib waiver Ptesp дел Bersia Bersia Terima kasih.